Pasukan Israel menyamar selama operasi di rumah sakit Ibnu Sinajenin di tepi barat pada selasa 30 Januari. Operasi tersebut menewaskan tiga orang yang diduga merencanakan serangan besar. Melansir The Times of Israel, penyamaran pasukan Israel ini terungkap dari rekaman CCTV yang dirilis media Palestina. Dalam rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan bagaimana pasukan Israel beroperasi di RS Ibnu Sina. Beberapa di antaranya terlihat tentara menggunakan jenggot palsu hingga berpakaian seperti wanita muslim dan perawat. Bahkan ada tentara lainnya yang pura-pura membawa kursi roda. Mereka tampak menyusuri lorong-lorong rumah sakit sembari membawa senjata. Dalam operasi ini, pasukan Israel menewaskan tiga orang diduga anggota teroris yang merencanakan serangan besar. Ketiganya ditembak mati saat terbaring di tempat tidur. Dilaporkan mereka dihabisi pasukan Israel dalam waktu 10 menit. Operasi ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen Israel yang diterima sebelumnya. Salah satu anggota teroris bernama Muhammad Jalamneh, 27, yang diduga melakukan kontak dengan markas besar Hamas di luar negeri, mempersenjatai agen lain untuk melakukan serangan penembakan, dan sebelumnya terluka saat melancarkan serangan bom mobil. Beberapa laporan media Ibrani mengatakan Jalamneh juga merupakan juru bicara sayap militer Hamas di Kemp Jenin. Sementara dua orang lainnya diidentifikasi sebagai Muhammad dan Basel Ghazawi. Muhammad disebut-sebut terlibat dalam serangan termasuk penembakan terhadap pasukan Israel, sedangkan Basel disebut-sebut merupakan anggota kelompok teror jihad Islam Palestina. Sampai jumpa di video selanjutnya.